halo halo brother kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat microphone eksternal microphone ini sangat baik sekali daya tangkapnya dan bisa kita gunakan untuk membuat rekaman-rekaman pada video-video kita alat yang dibutuhkan adalah headset bekas kita perlu yang kita perlukan hanyalah ini hanya apa terminal Jack yang saja ini adalah tutup polpen ini kita gunakan sebagai klip untuk menjepitkan microphone pada kerah baju kita pada saat membuat video rekaman ini adalah kabel head kalau di toko elektronik namanya kabel head kabelnya isinya tiga kalau nama elektroniknya saya kurang tahu ya tapi yang paling jelas kalau kita beli bilang aja kabel head gitu ya kalau kita belah kabelnya ini isinya ketiga ya coba kita kupas terdiri dari kabel serabut dan dua buah kabel warna merah dan putih jadi kalau di total ada tiga yang pertama serabut kedua kabel merah dan putih serabut itu adalah ground atau negatif sedangkan merah dan putihnya adalah plus komponen kemudian yang ketiga adalah ini namanya kondensor mic harganya sangat murah mungkin sekitar 1000 rupiah kali di teko di toko elektronik beli saja bilang saja namanya adalah kondensor mic kondensor mic juga terdapat pada headset kita ya teman-teman itu biasanya ditandai dengan lubang disitu sebagai mikrofon kita cuman disitu versi kecilnya untuk versi besarnya yang saya pegang ini kita gunakan yang versi besar agar daya tangkapnya lebih maksimal dan lebih peka saatnya kita merakit pertama adalah kita potong dulu soket jack dari bekas headset kita kita potong saja sudah saya potong ya kemudian kita kupas tujuan pengupasannya adalah agar agar terminal-terminal yang didalamnya bisa terbuka dan membuang kabel-kabel bawaan headset yang masih menempel disitu sampai bersih ya teman-teman sampai menyisakan pin-pin yang ada di dalam situ dalam pengerjaan kali ini kita membutuhkan solder listrik dan kawat tembaga sorry atau apa kawat timah untuk menyoldernya bersihkan sampai bersih sampai terlihat pin-pin yang ada disitu sepertinya sudah bila kurang bersih bisa dibakar karena dia menggunakan lem bakar ya teman-teman jadi apabila kena api dia akan mencair dengan mudah dan dengan mudah juga kita membersihkannya selamat menikmati berikut ini akan saya gambarkan bagaimana cara pengerjaan kita kali ini tepatnya ini gambar skema yang akan kita gunakan pada headset ini terdapat 4 pin ya kita mulai hitung itu mulai dari depan saya fokuskan dulu oke fokus ini satu dua tiga empat semuanya ada empat pin bila saya gambarkan bila saya gambarkan terdapat 4 pin kan pin satu dan pin dua ini tidak kita gunakan yang kita gunakan adalah pin tiga dan empat pin tiga ini adalah ground atau negatif sedangkan pin empat adalah positif positif dari mic jadi kita gunakan dua kabel kabel head itu terdiri dari tiga maka itu sudah cukup pin tiga dan empat yang kita gunakan ya kalau saya perjelas disini pin tiga ini adalah ground atau negatif dan pin empatnya adalah plus dari microphone kita gunakan kabel head ini yang mengarah ke mic adalah warna merah dan putih atau kabel yang terselubung oleh kabel lagi sedangkan ground kita gunakan serabutnya serabut yang membungkus kedua kabel itu sekarang kita cari mana yang mengarah ke ground dan mana yang mengarah ke positif kita gunakan multitester ya teman-teman kalau nomor empat kan sudah jelas dia masih menempel itu ada bekas timah solderannya yang kita cari adalah nomor tiganya atau jalur groundnya kita cek dulu mana dia jalurnya nah ternyata disitu ya teman-teman itu merupakan jalur ground kalau kita pindah maka tidak akan nyambung berarti ground memang ada disitu dan yang depan itu tidak nyambung apabila kita pindah maka nyambung jadi yang kita gunakan adalah pin ini itu adalah ground ini ground dan depannya itu adalah plus dari mic sudah cukup jelas ya selanjutnya kita menuju ke proses penyodaran ya sebentar lagi jadi susunannya seperti ini teman-teman yang ground kita solderkan ke ground yang plus mic kita solderkan ke jalur plus mic pada jack headsetnya untuk warna kabel merah dan putih kita gabung saja supaya membuat ukuran kabel itu menjadi lebih besar terus untuk pemanis atau pengaman atau apapun ini saya menggunakan bekas mobil-mobilan itu berguna untuk membungkus dari jack headset yang telanjang ini kita keluarkan sisa bautnya di dalam kita luarkan sisa bautnya di dalam ini hanya untuk pengaman saja ya artinya tanpa ini pun tetap nyala gitu loh ini saya gunakan untuk memasang jacknya itu ke sekarang kita lanjutkan ke tahap penyodaran ini diingat-ingat tadi mana jalur plus dan mana jalur negatifnya harus hati-hati ya dalam nyodernya jangan sampai dia menyenggol ke sebelahnya yang mengakibatkan konsulating tapi efek yang ditimbulkan apabila konsert dia hanya tidak menyala saja tidak sampai merusak perangkat dari HP kita buat serapi mungkin ya teman-teman ini yang jadi fungsinya tadi itu untuk ini sebagai untuk pegangan dari jack headset itu sendiri sebentar saya rapikannya oke selanjutnya kita tinggal menyolderkan bagian ujung satunya kepada mic kondensor yang tadi sudah kita siapkan ini perlu diperhatikan pada kondensor jalur yang negatif adalah bagian yang terdapat jalur ke bodi itu ada dua jalur yang ke bodi berarti itu adalah negatif sedangkan yang sendirian ini merupakan positif sebelah kanan itu negatif namun sebelumnya kita siapkan klub ini klub yang kabelnya kita masukkan terlebih dahulu untuk itu kita lubangin ya kita buat lubang semuanya kabel saja perhatikan lagi ya mana jalur ground mana jalur positif ground itu sama dengan negatif ya teman-teman kita masuk ke tab nyoderan kita potong kabel sesuai ukuran serapi mungkin kabelnya kita atur serapi mungkin ya dan kita membutuhkan selongsong bekas potongan kabel tadi untuk membungkus kabel serabut kita masukkan sudah jadi ya sudah jadi kita potong sama rata kemudian kita bubuk hiti maksoder oke kita solderkan saja diingat-ingat mana bagian positif dan mana bagian ground kita rapikan serapi mungkin kita atur posisinya ini penampakannya teman-teman ya selanjutnya kita butuhkan adalah ini kita bisa menggunakan spon tipis kalau spon ini saya ambil dari bekas tas yang anda bisa ngambil dari tempat lain dari spon cuci piring juga bisa dibentuk saja untuk contoh kali ini saya gunakan maksud saya saya bungkusnya ala kadarnya saja dulu ya nanti akan saya rapikan yang penting dia bisa menyala dulu untuk simpelnya saya menggunakan kabel tis teman-teman nanti saya ikat saja dengan kabel tis yang penting micnya bisa bunyi dulu sebagai tanda bahwasannya eksperimen kita ini berhasil saya ambil kabel tis dulu ini dia kabel tisnya kita ikatkan selamat menikmati oke kita kunci oke dan berhasil teman-teman tinggal merapikan bagian-bagian yang belum rapi teman-teman ya jadi begini teman-teman ya hasil akhirnya dan bisa kita coba buat teman-teman terima kasih telah berkunjung mohon sekali untuk subscribe-nya ya yang bagi yang belum dan ini penampakan hasil mikrofon kita semoga artikel ini atau tutorial ini bisa bermanfaat untuk anda semua jangan lupa untuk menjadi subscribe saya ya terima kasih telah menonton dan terima kasih untuk subscribe-nya 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati